Intro Selamat petang salam sejahtera Berita paling menggemparkan Malaysia Seorang lelaki yang pernah kena lukap Persoal dana RM70 juta Mai sejahtera Tambah berang Pada Jun 2021 Rumah seorang lelaki diserbu Dan dia dilukap Selama satu malam Kerana membuat siapan Tentang peruntukan untuk Mai sejahtera Dia ditahan di bawah Ordinan Darurat yang berkuatkuasa Ketika itu Kerana mencetuskan kegentaran awam Siapan itu menyatakan Peruntukan RM70 juta Bukan untuk Mai sejahtera Tetapi Kepada satu kontraktor Untuk menguruskan vaksinasi Dengan isu peruntukan Dan pemilikan Mai sejahtera Kembali menjadi perhatian Berita-berita berkenanya Mencetuskan kemarahan lelaki itu Saya marah sebab Kena lukap sehari tahun lepas Dengan hilang telefon Modem dan rute Sampai berbulan-bulan Sebab persoalkan perkara Yang hari ini terbukti betul Dalam berita Ciapnya semalam Lelaki berusia 37 tahun Yang bekerja dalam industri IT itu Tidak pernah dirujuk Secara khusus Dalam kenyataan polis Berhubung penangkapannya Serta laporan berita berkenanya Dia hanya dirujuk Dengan menggunakan Nama twitternya Ketika itu Abah Ecemen GLC Enggan mendedahkan Identiti dirinya Dia ketika dihubungi Malaysia kini hari ini Berkata Laporan berita berkenaan Perkara itu Muktahir ini Membuatkannya menimbang Untuk mengambil Tindakan undang-undang Terhadap pihak berkuasa Saya nak ambil Tindakan undang-undang Tetapi Saya tak ada masa Dan tenaga Untuk melakukannya Katanya Bagaimanapun Laporan minggu lalu Tidak menyentuh Berhubung perkembangan Untuk pemberian vaksin Dan tanggung jawab kontraktor Seperti ciapannya Tahun lalu Sebaliknya Ia berkenan Bagaimana Mai Sejahtera Dibangunkan Tanpa kontrak Yang sebetulnya Dan tentang Kerajaan yang baru Sekarang Membuat perundingan Perolihan Dibuat Perkara ini Berdasarkan Proseding jawatan kuasa Kira-kira Wang negara PSC minggu lalu Namun Lelaki itu Yakin Perkembangan itu Membuktikan Ciapannya Berita hujung Minggu lalu Bahawa RM70 juta Bukan digunakan Untuk membangunkan Mai Sejahtera Dan portalnya Itulah yang saya Ciapkan Jika kita Tidak bersuara Siapa lagi Soalnya Setakat ini Kes itu Diklasifikasikan Sebagai Tiada tindakan lanjut Oleh pejabat Peguam negara Berangan yang dirempas Juga Telah Dipulangkan Namun Kata lelaki itu Dia tidak lagi Boleh Menggunakan Telefon itu Karena Pihak berkuasa Telah melakukan Sesuatu pada Sistem Pengoperasiannya Ketika Menjalankan Siasatan Menyebabkan Ia tidak lagi Boleh Digunakan Akaun Twitternya juga Telah digantung Dan Ciapannya Yang kebanyakannya Kritikal terhadap Kerajaan Telah Dipadam Sejak Dibebaskan Dia telah Kembali Di Twitter Dengan Nama yang Sama Dan Terus Membuat Ciapan Mengkritik Dasar Kerajaan Mula-mula Agak takut Juga Tapi Kalau Semua Takut Bersuara Siapa Lagi Nak Bersuara Bagi Pihak Kita Ketika Saya Kena Tahan Di Buah Ordinan Darurat Ada Orang Lain Yang Turut Ditangkap Atas Hal Sama Tetapi Saya Seorang Saja Yang Di Lokap Ketika Itu Saya Tahu Yang Ada Kebenaran Tentang Apa Yang Saya Perkatakan Katanya Lagi Antara Yang Disiasat Pada Jun Lalu Kerana Mengkritik Mai Sejahtera Adalah Ketua Eksekutif Pusat Galen Untuk Dasar Kesehatan Dan Sosial Azrul Muhammad Kalib Dia Disoal Siasat Polis Berhubung Ciapan Pada November 2020 Yang Membangkitkan Kebimbangan Berkenan Pelindungan Data Yang Diporoleh Dan Diselia Mai Sejahtera Kes Itu Masih Siasat Dan Telefonnya Masih Dengan Pihak Polis Menurut Azrul Di Twitter Dia Juga Berkata Tidak Mendingat Tentang Kes Itu Daripada Pihak Berkuasa Sejak Tahun Lalu Saman Mereka Kira Kira 24 Jam Selepas Ciapan Lelaki Itu Berkenan Kemarahannya Ia telah Diciap Semula Sebanyak 2.000 Kali Dan Menerima 5.000 Tanda Suka Kebanyakan Netizen Menggesahnya Untuk Mengambil Tindakan Undang Undang Manakala Ada Juga Yang Bertanya Jika Dia Memerlukan Wang Untuk Perkara Itu Seorang Pengguna Berkata Saman Mereka Saman Mereka Kena Fitnah Agar Kes Ini Dijadikan Contoh Dan Kerana Ia Menjejaskan Kehidupan Seharian Dan Kerja Anda Laporan Berkenaan Mai Sejahtera Yang Dimaunkan Oleh Pihak Persendirian Tanpa Kontrak Yang Sepatutnya Dengan Kerajaan Telah Membangkitkan Kebimbangan Berkenan Perlindungan Data Semalam Menteri Kairi Jamaluddin Memberi Jaminan Yang Kementerian Kesehatan Saja Memiliki Akses Terhadap Data Yang Dipor Oleh Aplikasi Itu Sebagai Sebahagian Daripada Langkah Mengawal Penularan COVID-19 Warga Malaysia Perlu Mendaftar Masuk Ketika Mengunjungi Mana-mana Primis Menggunakan Aplikasi Itu Namun Ramai Yang Mempersoalkan Keperluannya Kerana Data Tersebut Tidak Digunakan Untuk Pengesanan Kontak Untuk Kes Individu Sekian Isu Hangat Petang Ini Jangan Lupa Tinggalkan Komen Anda Sila Tekan Butang Subscribe Kita Jumpa Lagi Bye Sampai Terlondeh Selamat Petang Salam Sejurai Selamat Petang Ini MP Sri Aman Keluar PSB Istihar Sokongan Kepada Perdana Menteri Ahli Parlimen Sri Aman Parti Sarawak Bersatu PSB Masir Kujat Mengumumkan Keluar Parti Pembangkang Serta Merta Dan Mengistiharkan Sokongan Kepada Pentadbiran Perdana Menteri Ismail Sabriakou Katanya Dia Akan Kekal Sebagai Wakil Rakyat Bebas Buat Masa Ini Mandangkan Penggal Parlimen Semasa Akan Tamat Dalam Setahun Lagi Dengan Keputusan Itu Dia Berharap Kerajaan Akan Menyalurkan Peruntukan Setara Kepadanya Seperti Yang Dinikmati Oleh Ahli Parlimen Kerajaan Lain Saya Keluar Parti Rakyat Sarawak PRS Yang Merupakan Parti Komponen Parti Pemerintah GPS Dan Saya Menyertai PSB Pada Tahun 2019 Sejak Itu Saya Mempunyai Sumber Dana Yang Terhad Untuk Menjaga Pembangunan Di Kawasan Saya Jadi Saya Harap Dengan Status Bebas Dan Menyokong Kerajaan BN Pimpinan Ismail Sabri Saya Berharap Diberikan Sedikit Peruntukan Untuk Satu Tahun Kedepan Ini Untuk Saya Berkhidmat Di Kawasan Saya Mungkin Dalam Satu Juta Ringgit Atau Dua Juta Ringgit Katanya Ketika Dihubungi Malaysia Kini Keputusan Ini Dibuat Selepas Mengadakan Perbincangan Dengan Penyokong Akar Umbi Di Kawasan Saya Dan Juga Ketidakstabilan Politik Di Negara Ini Yang Jelas Menjejaskan Ekonomi Negara Dan Pembangunan Itu Antara Fakturnya Saya Keluar Saya Percaya Langkah Terbaik Untuk Mara Ialah Mengenepikan Politik Buat Masa Ini Agar Dapat Membantu Menstabilkan Dan Membina Semula Negara Katanya Lagi Malaysia Kini Sudah Coba Menghubungi Presiden PSB Wong Sun Ko Untuk Mendapatkan Ulasannya Dengan Langkah Masir Itu PSB Kini Hanya Tinggal Seorang Ahli Parlimen Yaitu Wakil Selangau Barubian Pada Mac 2019 Masir Telah Keluar Dari Parti Rakyat Sarawak PRS Dan Menyertai PSB Sebelum Selesa Lantai Masir Pada Mulanya Menkisiharkan Sengkuhan Ketidik Yassir Sebagai Ketidik Namun PSB Kemudian Mengarangkan Untuk Menyokong Doktor Mahathir Mohamad